Kita sudah melaksanakan kapal. Mengamankan jalannya pemilu 2024, Polda Sulteng membentuk pasukan Power on Hand. Dalam keadaan mendadak, pasukan ini merupakan personil yang siap digerakkan 1x24 jam dengan perintah Kapolda Sulteng. Pasukan Power on Hand tergabung dari sejumlah satuan, seperti Satbrimob Polda Sulteng, Ditsamapta Polda Sulteng, serta Kompi Kerangka Polda Sulteng. Diungkapkan minggu 11 Februari, Kasubit Penmas Bidhumas Polda Sulteng, Kompol Sugeng Lestari, mengatakan, pasukan ini berjumlah 1.094 orang. Power on Hand ini hanya dapat digerakkan apabila ada perintah daripada Kapolda Sultengah di dalam menghadapi perkembangan situasi selama pelaksanaan pemilu 2024 ini. Mereka dilengkapi dengan berbagai peralatan sesuai dengan tugas pokok fungsinya, seperti pasukan PHH, unit JIPOM, kemudian anti-anarkis, dan kegiatan-kegiatan lainnya sesuai perkembangan situasi yang dihadapi. Berdasarkan Pasal 56 PKPU No. 15 Tahun 2023, tahapan pemilu 2024 telah memasuki masa tenang yang dimulai sejak tanggal 11 hingga 13 Februari. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara, Mewartahkan.